selamat menikmati 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 abdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehari sehari puasa ketika selamat menikmati seandainya kemudian seandainya keluarga menikmati maka menikmati menikmati hatamkan katanya menikmati ini bahkan bahkan menikmati 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 suamiku datang kepadanya jadi mulai sampai ditanya gak pernah disentuh bahkan sampai gak pernah dibuka itu bajunya ketika ketika beberapa lama ayahnya tadi menceritakan tentang anaknya ini dengan istrinya dengan apa yang telah diceritakan tadi Nabi Muhammad ngomong temukan aku dengannya kepada siapa Abdullah bin Amr kemudian Abdullah bin Amr bersama Rasulullah bertemu keifat tahtimu gimana puasamu katanya Abdullah bin Amr kula yaumin setiap hari ya Rasulullah kula wakifat tahtimu gimana bacaan Al-Quranmu berapa kali hatam kultu kula lay latin setiap malam ya Rasulullah aku hatam dan diceritakan pertanyaan Rasulullah seperti yang telah dijelaskan nah ini menunjukkan ada di sini menunjukkan apa satu jadi Rasulullah diberi kabar tentang Abdullah bin Amr masalah apa masalah ibadah jadi Abdullah bin Amr ini orang yang paling ibadah setiap siangnya puasa setiap malamnya bangun malam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam liwayat yang terakhir ini ketika menikahkan dengan seorang perempuan tidak pernah disentuh dan tidak pernah dibuka itu bajunya kenapa saking sibuknya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ingat katanya Rasulullah jangan puasalah sehari puasalah apa jangan puasa sehari tidura ibadalah ini dan itu ini dan itu dan ini menunjukkan ini ruksa yang dikasihkan yang dikasihkan oleh Rasulullah s.a.w. s.a.w. kemudian hadis ini pertama menunjukkan kepada kita jawa zunak lil khabar ala sabi lil isla awil istifta diperbolehkan kita meminda omongan tapi ala sabi lil isla dengan tujuan untuk memperbaiki bukan tujuan untuk namimah contoh ada fulan ngomong gini kita sampaikan kepada yang lain untuk apa untuk isla untuk memperbaiki si fulan tadi gimana boleh boleh jika tujuannya untuk memperbaiki atau tujuannya untuk mencari fatwah mungkin kita gak melakukan suatu perbuatan yang melakukan teman kita lah teman kita melakukan kita gak tahu hukumnya boleh apa enggak kita tanya kepada seorang ustad kita tanya kepada seorang ulama apakah boleh kayak gini ini hukumnya boleh tapi kalau tujuan namimah itu yang gak boleh namimah sama isla sama iftah itu beda tipis tergantung niatnya oh anaknya saya ini untuk iftah tapi dalam hati sebagian hatinya untuk namimah ini gak boleh atau untuk menjelekkan teman kita itu hukumnya gak boleh jelek tapi kalau tujuannya untuk memperbaiki supaya diingatkan fulan ini jangan melakukan kayak gini karena ini salah itu diperbolehkan atau tujuan untuk mencari ilmu mencari fatwa apa saya gak tahu hukumnya ini tapi dilakukan tanya apakah boleh boleh karena apa tujuannya adalah iftah yang ini yang telah dilakukan oleh kepada rasulullah tentang Abdul bin Amr Abdul bin Amr ngomong kayak gini disampaikan ke rasulullah lah Abdul bin Amr yang menyampaikan ini tujuannya untuk memperbaiki Abdul bin Amr bukan ada hasad bukan ada namimah disitu tapi kalau ada namimah itu yang tidak diperbolehkan kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita tafakudul alim talamidahu waraiyatahu tafakud itu kalau dalam aslinya apa kehilangan gak kelihatan undi fulan gak toketo itu namanya tafakud dicari kok gak teko tapi kalau disini tafakudul alim halahu jadi seorang alim ini istilahnya meneliti kalau bahasa informasi apa interogasi nandewingi dari mana dan lain sebagainya diinterogasi apakah boleh boleh sebagainya telah dilakukan oleh rasulullah makanya kalau diinterogasi sebagainya jangan ngamuk diinterogasi A dan lain sebagainya kayak wartawan jangan karena apa itu tugasnya seorang alim jadi diteliti satu persatu aku kesini ada apa disini dan lain sebagainya itu yang dilakukan oleh rasulullah apa kamu puasa kayak gimana puasamu gimana sholatmu dan lain sebagainya tapi setelah itu ditunjukkan oh yang gini salah tapi yang benar ini untuk apa orang alim tanya bukan untuk isi lagi bukan tapi apa supaya si alim ini memberi petunjuk oh jangan gini gini yang benar kemudian hadis ini menunjukkan apa si atur rahmatillah bi ibadihi rahmatnya Allah sangat luas kepada hambanya kenapa satu ibadah satu hari puasa dibalas oleh Allah pahala sepuluh hari puasa kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita muroja atul alim ketika ditanya seorang alim sisi lain apa tabayun harus mencari mengulangi penjelasan apakah benar kamu melakukan kayak gini itu yang telah dilakukan oleh rasulullah apakah kamu yang mengatakan kayak gini kata hamba bin amr ya ya rasulullah aku yang mengatakan rasulullah bertanya apakah benar kamu mengatakan kayak gini nah ketika ada seorang alim istilahnya diwaduli atau lain sebagainya apa tugasnya muroja ah muroja bukan kita bukan tapi apa muroja ini mengulangi apakah benar melakukan kayak gini ketika benar baru dia memberi fatwa atau menunjukkan nah ini sebagian orang yang bertanya mau bertanya masalah dia tapi sebagian ditutupi nah ketika alim menjawab sebagaimana ceritanya kok ini ulama kenapa yang sampai berita kepada dia ini ya mereka jawab sebagaimana sampainya contoh saya melakukan kayak gini lah ulama atau si alim itu memberi fatwa dan istihat atau mendalami apa yang telah disampaikan kalau ada kesalahan berarti yang menyampaikan ini kurang lengkap ini yang kesalahannya makanya muroja atu alim ini penting muroja atu alim ini sangat penting kemudian disini menunjukkan al-akmal wal afdol yang paling utama yang paling sempurna adalah itibak uman hajin nabi apa mengikuti petunjuk nabi makanya kalau ada poso mutih poso ini puasa ini atau sholat ini sholat itu jangan terlalu diikuti kenapa yang afdol yang utama itu mengikuti apa yang telah dinaskan oleh rasulullah apa yang telah diajarkan oleh rasulullah oh haram tidak tidak haram puasa mutih apakah haram kalau niatnya benar tidak haram tapi ketika kita mengikuti petunjuk dari nabi oh puasa seneng kemis itu ada nasnya oh puasa ayam elbid itu ada nasnya oh puasa ayam mesut itu ada nasnya oh puasa sholat qobliya badiyah itu ada nasnya oh puasa sholat malam itu ada nasda lain sebagainya itu yang lebih afdol yang lebih akmal jangan sing aneh-aneh oh ini gak pernah dikerjakan apa puasa puasa mutih bukoy tempe atau tahu itu bukan afdol bukan akmal yang paling afdol adalah kita mengikuti ajaran sesuai yang telah diajarkan oleh nabi kemudian hadis ini menunjukkan asyabab akwa ala to'a minasyuyuh pemuda itu lebih kuat dalam menjalankan ketaatan daripada orang yang sudah tua pemuda itu lebih kuat ketika menjalankan ketaatan daripada orang orang tua tapi yang paling banyak ibadah itu siapa orang tua karena apa karena masa depannya sudah gak ada orang tua yang dipikir adalah besok ketemu Israel tapi yang muda masa depannya lebih panjang makanya mikir Israel itu gak terlalu makanya yang paling banyak itu adalah orang-orang tua yang ibadah makanya mumpung kita masih muda kita berbanyak kenapa belum tentu besok atau besok lusa atau masa tua kita bakal mampu sebagaimana Abdullah bin Amr ketika muda dia mampu selalu ibadah selalu to'at selalu puasa setiap harinya mampu tapi belum tentu ketika waktu masa tua kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita dan sangat dianjurkan kita memeringati anak kita ketika jatuh dalam kesalahan bukan keharoman kesalahan itu sangat dianjurkan kalau keharoman ya harus sangat dianjurkan untuk memperingati tapi ketika melihat anak kita kesalahan kita sangat dianjurkan untuk menunjukkan dan memeringati sebagaimana ayahnya tanya kepada istrinya apakah melakukan kesalahan ini sekarang itu kemudian dalam hadis ini menunjukkan apa istihbab istihda mil alfad al-kinayat inda dikri masa ilil jima' wa wa mayat alaqubinisa ini sangat dianjurkan bahkan bahaya ketika diloskan apa ketika berhubungan tentang perempuan atau tentang hurus atau tentang masalah di kamar itu sangat sangat dianjurkan untuk memakai kinayah lah apa kinayah seandainya kita ucapkan arek cilik-cilik gak faham contoh ketika kamu menanam di kamar dipikir arek cilik apa maksud nanam kembang kan gak mungkin kalau yang dipikir masih kecil pikirannya dipikir apa nanam kembang di kamar lah ini masih kecil bahaya gak terlalu bahaya tapi kalau orang dewasa sudah paham apa yang dimaksud ini namanya kinayah bahkan dalam Al-Quran kinayah dalam menyebutkan masalah-masalah itu disebutkan bukan vulgar tapi apa kinayah supaya apa supaya lebih halus yang baca yang masih kecil ini gak terlalu lah kalau ada seorang penceramah ketika masalah itu vulgar ini yang bahaya nah ini tadi ketika ayahnya nikmar rojul in min rojulin lam yatok lana virosan gak disebutkan langsung sebaik-baik lelaki itu gak pernah jimak bukan tapi apa lam yatok lana virosan yang tidak pernah mendatangi istrinya atau lam yufatish lana kanavan sehingga pernah membuka bajunya bajunya istri jadi disebutkan dengan istilah atau kinayah yang kinayah yang tidak menjurus ke situ mungkin bisa ditawilkan ini ta'wilkan itu supaya apa lebih sopan nah semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat abil taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh